Ketika seorang yang kekurangan apa ya, fisiknya itu kita katakanlah cacat begitu ya. Apakah dia itu tunarungu, tunarungu, dan segala macamnya. Kemudian Allah SWT berikan kelebihan untuk dia mampu menghapal Al-Quran. Tentu ini sebuah kelebihan, sebuah keistimewaan dan kelebihan. Di mana orang yang sehat wal apiat, orang yang sempurna saja, tidak ada cacat fisiknya, bisa menghapal Al-Quran itu sebuah keutamaan, itu keistimewaan. Konon lagi, seorang yang kekurangan begitu kan, dipabel istilahnya, disabilitas gitu kan. Tapi dengan kegihannya dan segala macamnya, Allah SWT berikan dia kemuliaan. Dengan apa namanya ini, dengan mampu membaca Al-Quran. Karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, dikatakan, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ Sebab baik kalian adalah orang yang ta'alam Al-Quran, yaitu mempelajari Al-Quran, وَعَلَّمَهُ dan juga mengajarkan. Berarti kan, kenapa dia bisa menghapal Al-Quran? Karena dia ta'alam, karena dia belajar gitu kan. Dalam riwayat Muslim dikatakan, إِنَّ اللَّهَ يَرْبَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ أَخْرِينَ Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, beberapa kaum, dan merendahkan yang lain. Tentu merendahkan kenapa? Karena mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Dalam hadis lain dikatakan bahwa, kalau kita ingin tahu, apakah kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, lihatlah sejauh mana kita cinta kepada Al-Quran. Jadi mengukurnya itu gampang saja. Kita suka enggak baca Al-Quran? Suka enggak mentadaburi Al-Quran? Suka enggak dengan yang berkaitan dengan Al-Quran? Kalau kita enggak suka, berarti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya masih sedikit, masih tipis. Ah, demikian. Intinya bahwa ketika tadi ada anak yang kekurangan, lalu diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran, maka ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan yang agung dan besar, hendaklah dipelihara dan dijaga. Dan ingat, ketika anak yang seperti ini mampu membaca Al-Quran, maka menghapal Al-Quran bahkan gitu kan, maka dia akan tidak akan di, tidak akan di, apa ya, tidak akan di ejek, tidak akan dihina, tidak akan di, istilah sekarang ini di, apa ya, dibully gitu kan. Kenapa? Karena dia orang yang alim. Orang yang... Tertutupi kekurangannya. Iya, jadi tertutupi dari situ orang, gak akan fokus lagi ke, apa, kekurangannya. Justru orang fokus akan kelebihannya. Dan ujian-ujian seperti tadi ya. Betul, betul. Tapi apakah itu termasuk karomah? Ya, kalau kita katakan karomah, perlu kita sampaikan dulu ya, tidak, tidak apa ya, tidak bisa kita langsung generalisir begitu, bahwa orang yang setiap punya kelebihan, karena kan orang yang bisa menghapal Al-Quran ini kan, banyak orang yang udah bisa gitu. Bukannya bisa dihitung jaris, saya kira mungkin jutaan orang juga hafal Al-Quran gitu kan. Tapi yang kita menjadi soroti itu keutamaan, itu yang jelas. Bahwa itu adalah sebuah kelebihan, keutamaan, ya, bagi orang yang bisa mengelakukan atau menghapal Al-Quran demikian. Oke, mungkin berarti bisa dikatakan ini bukan bagian dari karomah, ya? Tidak, tidak bisa kita langsung seperti itu gitu. Kenapa? Karena kan menentukan bahwa ini sebuah karomah, sebuah kemuliaan. Secara umum karomah ini kan harus kita jelaskan, karomah dalam bahasa Arab itu artinya kemuliaan. Maka sudah kita sebut dari tadi kan, sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan gitu kan. Tapi orang kadang-kadang karomah di masyarakat ini kan memaknanya lain gitu. Yang dimaknanya karomah itu orang yang bisa terbang, orang yang bisa jalan atas air, ini karomah yang bukan-bukan gitu. Di luar dari kemampuan manusia. Ah, khurikul adah gitu kan, di luar dari kebiasaan. Tapi itu sebenarnya bukan karomah yang sebenarnya. Orang yang karomah sebenarnya itu orang wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sebenarnya kalau karomah pun dimaknai dengan makna yang benar, enggak masalah.